Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bupati Kabupaten Sumedang Bapak Haji Doni Ahmad Munir STMM Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bapak Haji Agus Wahidin SPD MSI Yang terhormat Pembina Yayasan Mitra Insan Sejahtera Abi Haji Harwanto AKMMCA Yang terhormat Ketua Yayasan Mitra Insan Sejahtera Umi Hajah Yani Citraeni SEMPD Yang terhormat Kepala SDIT Insan Sejahtera Bapak Destriana Rifandi SE Yang terhormat Seluruh Dewan Guru SDIT Insan Sejahtera Yang terhormat Ayah dan Bunda Wali Murid SDIT Insan Sejahtera Yang selalu kami banggakan Seluruh siswa-siswi kelas 6 SDIT Insan Sejahtera Dan yang berbahagia Seluruh penonton live streaming Facebook dan Instagram Akun ofisial SDIT Insan Sejahtera Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Anishkur li wa liwalidai ilaiya mafir Wa in jahada ka ana an tushrik bi An tushrik bi maa laysa laka bihi i'am Ma laysa ka bihi i'amun fala tuti'huma Fala tuti'huma wa sahibuma Wa sahibuma fi'dunya mafrufah Wa attabih sabila man anab ilai Thumma ilaiya mawdi'ukum fahanabihukum Fahanabihukum bima kunstum ta'amalun Ya bunayya inna hain taku Mithol hafba Mithol hafba Mithol hafba Min khardal Mithol hafba PEMBICARA 3 Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan kami perintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyampihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku Dengan suatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu Maka janganlah engkau menaati keduanya Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku Kemudian hanya kepada aku tempat kembalimu Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan Luqman berkata Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi Dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi Niscaya Allah akan memberi balasan Sesungguhnya Allah mahalus maha teliti Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf Dan jegahlah mereka dari yang mungkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Semoga Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih